Mengantisipasi lonjakan penumpang jelang natal dan tahun baru di pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku, PT. Pelni menambah tiga kapal untuk melayani pelayaran di wilayah timur. Tiga kapal tambahan yakni KM Tatamai Lawu, KM Gunung Dempo, dan KM Sirimai. Selain penambahan kapal, PT. Pelni juga melakukan rekayasa jalur dengan memangkas rute beberapa kapal yang biasanya melayani rute ke Fakfak, Robdobo, dan Tual. Untuk tiga kapal tersebut akan melayani rute dari pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku, Ternate, Sorong, Nabire, Manokwari, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priok, Jakarta. Kalau untuk natal ini, untuk arus keluar masih normal, arus masuk yang ada lonjakan. Jadi nanti prediksi saya itu lonjakannya itu nanti pas ke lautan tahun baru, terus keluar, itu baru ada peningkatan. Memang sih ada peningkatan, tapi enggak banyak.